Intro Dugaan terkait pemalsuan berkas persyaratan untuk pengisian perangkat tahun 2018 di Desa Catibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah kini mulai mencuat di masyarakat DN yang pada 2018 silam terpilih untuk mengisi kekosongan perangkat di desa setempat sebelumnya dalam permohonan untuk menjadi bakat calon yang tertanggal 29 Juni 2018 terdapat salah satu sertifikasi sebagai salah satu syarat mutlak yang dalam penerbitannya justru muncul pada tanggal 10 Juli 2018 Intro Adanya selisih beberapa hari pada tanggal perbohonan dan penerbitan yang kontroversi membuat salah satu lembaga swadaya masyarakat mendatangi kantor desa untuk mengklarifikasi ke kepala desa yang kebetulan kala itu menjadi ketua penitia dalam pencaringan pengisian perangkat desa tahun 2018 Meski gagal meminta klarifikasi dari pihak kepala desa namun Heri selaku anggota lembaga pemantau pelayanan informasi publik untuk Jawa Tengah akan tetap menindaklanjuti ke pihak terkait tentang keabsahan sertifikasi yang saat ini masih dilakukan tentang keasliannya Baik, siber TV saya akan menjelaskan dengan kedatangan saya di desa Jatibatur Satu, kaitannya dengan laporan dari masyarakat ke LP3 Lembaga Pemantau Pelayanan Informasi Publik dari Rupin Si Jawa Tengah Kaitannya dengan administrasi yang pada tahun 2018 pada saat itu ada penjaringan dari pihak masyarakat mengaporkan ke saya ini ada salah satu di desa Jatibatur itu salah satu perangkat ada indikasi, bukan indikasi tentang persyaratan administrasi untuk ikut penjaringan perangkat desa ini saya sudah datang ke desa namun tujuan saya ingin berlarifikasi dengan Bapak Kepala Desa namun tidak bisa ketemu jadi nanti untuk selanjutnya saya tetap berlarifikasi dengan Bapak Kepala Desa data apa Pak yang sangat diragukan itu? jadi ini permohonan disini tertera tanggal 29 Juni 2018 namun yang ini sertifikat muncul pada tanggal seragen 10 Juli 2018 seharusnya seharusnya harus muncul sertifikat dulu baru dilampirkan di permohonan meski DN terlihat di kantor desa namun yang bersangkutan enggan diwawancara perihal berkas yang dipakai dalam lampiran persyaratan pengisian perangkat desa hingga berita ini ditayangkan tentunya masih banyak pihak yang harus dikonfirmasi untuk keberimbangan berita ini dari seragen Jawa Tengah Suwarno, Harian Siportv melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!